Standar Nasional Feb 2021 akan membebani harga produk jual What the f... Pak Kediga Ganteng! 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 Balang lagi di Ganteng Pantai channel yang bisa leham buah uang Josh, 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 Josh Karena kalo gak ada uang gak bisa beli dikots Karena kalo tidak ada uang tidak bisa beli dani dikots Kalo gak ada uang gak bisa beli SBS mode SBS nya dikots Iya kan? Ganteng sekali Tapi lu bisa beli suwangi kopi Karena harganya sangat terjangkau Untuk lu yang di daerah Jatiwaringin dan Bandung Bisa langsung kepoin instagramnya di SuwangiKopiIndonesia Jangan lupa lu bisa scroll di GoFood Jadi untuk lu yang mager-mager keluar rumah bisa langsung Udah lah sekarang udah zaman santai Zaman now 4.0 Udah gampang Kembali lagi di segmen beruap Yang 2 ya? Beruap gue belum tau Beruap itu adalah ini Berita uap Berita uap Disingkat beruap Jadi beruap Beruap Disini kita bakal ngebahas-bahas berita seputar dunia feb Ataupun berita yang akan mempengaruhi dunia feb itu sendiri Makanya berarti yang berhubungan soal feb Berhubungan soal feb Betul sekali Mempengaruhi luar dalam industri nya Betul Kita juga akan memberikan pendapat kita terhadap berita tersebut Berarti ini menambah knowledge Oh ini salah satu segmen ginteng pantai yang paling berbobot Tanpa banyak bahasa basi langsung aja Berita pertama datang dari febmax.co.id Feb magazine Ternyata dan ternyata bos Kemarin kan kita udah ngebahas soal standar nasional Indonesia untuk liquid fapping Dan itu menurut kita kabar yang cukup baik Karena dengan adanya standarisasi Produksi liquid dan kualitas liquid juga akan semakin terjaga Kalau menurut gue Gue denger-dengar lu bilang kemarin SNE sweetener jadi gak boleh banyak lagi Itu, itu opini gue Itu opini gue Ah, kirain gue fallen Ya kalau bisa gitu kan Tapi yang kita takuti ternyata ya Yang kita takuti ternyata Bisa dibilang kejadian sih belum ya Belum kejadian tapi Udah ada ramalan-ramalan Standar nasional feb 2021 akan membebani harga produk jual Wattop Apa ketiga? Ganteng Ganteng Langsung kita baca aja ya Tak hanya produk tembakau yang akan mengalami kenaikan cukai Rokok elektrik pun kemungkinan akan mengalami hal yang sama Sejalan dengan rencana Kementerian Perindustrian Yang sekarang tengah membahas SNE Feb pada 2021 Edi Sutopo, Direktur Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Mengemukakan alasan standarisasi ini Tak lain untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk alternatif nikotin tersebut Bila kita melihat berita viral di sosial media Banyak kejadian yang menakutkan dari feb itu sendiri Mulai dari maraknya pot palsu berkualitas buruk Baterai yang mudah meledak Cairan liquid yang mengandung komposisi bahan berbahaya Hingga jumlah nikotin yang tidak sesuai dengan kemasan botol liquid Tentu banyak paper sudah bosan melihat semacam ini Tentunya bersamaan dengan rencana SNE Feb baru ini Menimbulkan banyak kekhawatiran tak hanya bagi produsen namun juga konsumen SNE sudah pasti akan menambah beban biaya dan akan membebani harga jualnya Ditingkat konsumen juga pasti lebih mahal Kata Johan Sumantri Sudah pasti Sudah pasti Sudah pasti Waaaah Tidak Terus tadi gue baru Ternyata bukan di liquid doang pak Di produk-produk feb All round berarti all round All round All round ya Lagi Para orang-orang di sana Orang-orang di atas sana Feb ini sudah membantu banyak banget masyarakat Indonesia Betul Dengan program-program dari pemerintah Bebas asap rokok Sudah sangat membantu Kalau lo semakin meninggikan harga jual Atau membebankan para konsumen atau produsen Ya gimana gitu loh Tapi kan Standar nasional Indonesia ini Diciptakan untuk Melindungi Vapor sendiri pada akhirnya gitu Oke Oke standar nasional untuk melindungi Vapor Gue setuju kalau itu Untuk Menghindari banyak hal-hal yang tidak kita inginkan Oh Tapi kalau untuk Kebebanan di produk jual Pada konsumen atau produsen Beban juga sih akhirnya Beban Sangat beban Karena ini sudah membantu banget Dur Oke lah Standar nasional ya Itu penting lah Terlepas dari edukasi-edukasi yang ada Kan tetap ada Sebenarnya itu baik gitu loh Tapi kalau jadi membebankan Coba tolong untuk orang-orang di sana Lihatlah Manfaat feb ini gitu loh Oh iya Ini kan bukan sebatas-batas Kita ngebal-ngebul Tapi ini Kayak kita bertiga lah Udah lepas loh Betul Ini kan Ya masih banyak lah Contoh di luar sana yang Mungkin udah Lepas juga Udah apa Jadi tolong jangan Gimana ya Lihat manfaatnya gitu loh Ya Ya kemajuannya lah Bener Kalau lu semakin membebankan kan Orang lama-lama Ah lo feb mahal sekarang Udah lah kita yang simple-simple aja Simple plan Lidu warung Apa Begitu Nanti program lu untuk Bebas asap rokok Bo Buyar lagi Tapi Kita belum pasti ya Ini Membebani seberapa banyak Gitu kan Kita belum pasti nih Cuman ya Yang gue harapin pribadi sih Nggak terlalu parah ya Ya maksudnya Nambah dikit sih Tapi masih oke-oke lah Tapi kita udah rasakan aja ya Dari cukai ya Dari cukai aja udah Apalagi liquid-liquid kesukaannya tuh udah berate Sekarang aja standar liquid aja udah Serasa pampul ke atas Gila kali Ya kalau bisa revisi ulang atau nggak Dipertimbangkan Jangan terlalu terburu-buru lah Diskusikan dulu Kita ambil jalan tengah pokoknya yang terbaik Untuk Indonesia dan untuk rappers juga Dan untuk semua rappers di luar sana gitu loh Yang baru mau mulai Lihat berita ini takutnya kan Wah mahal Takutnya nanti gitu gitu loh maksud gue Pokoknya Direvisi dulu Dimatangin dulu gitu loh Jangan Sampai ada keputusan sepihak Oh ini ada kutipan juga dari Produsen Roko Elektrik Internasional Relx Technology Relx 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 Diwakilkan oleh General Manager Relx Indonesia Jonathan Jonathan NG Mengatakan bahwa perusahaan VAP Harus memiliki standar yang tinggi Sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen Ya Intinya begitu kita kutip aja disitu ya Mungkin kalau menurut gue Gak usah semua produknya di SNI Tapi Semua pabrik-pabriknya aja pak Oh iya bener Dari pada kita melakukan kebarang-barangnya Terlalu sulit ya Terlalu sulit Sesuatu kan Mending ke pabriknya Misalnya OVAP Ya OVAP Eh Tapi kan ini SNI bos Emang ada pabrik VAP di sini? Mofi punya like Ya misalkan kita bahas liquid dulu ya Bahas liquid ya Bahas liquid dulu ya Begitu aja pak Ya kalau device lain gak apa-apa lah Gue udah settle Oke Oke Satu bulan Itu sih dari gue sih Lanjut ke berita selanjutnya yang akan dibawakan oleh bapak Jethro Berita berikutnya dari VAPMAX lagi VAPMAX lagi Source terpercaya Untuk berita saya tanda Anji Dengan judul Xiaomi dan Koncak Koncak baca ya pak ya? Iya koncak Ya gitu lah Koncak teknologi Berencana membuat merk rokok elektrik Ini Terang ajar ini Xiaomi itu emang Xiaomi Tapi penting kukunya dibuat loh pak Iya Mimi Langsung lagi kita baca beritanya Siapa yang terkenal dengan produk-produk Xiaomi Deretan produk hasil keluaran Xiaomi sangat populer Tak hanya dikenal dengan harga yang murah Produknya pun bisa bersaing dengan merk produk ternama lainnya Kabar ini diperkuat dengan pengumuman Mikroblok Resminya yang dulu diverifikasi dan disertifikasi secara resmi Besar kemungkinan penelitian pengembangan rokok elektrik ini pada dasarnya telah selesai Menunggu rilis resminya saja Oh berarti udah penelitian Mungkin desain-desainnya juga udah ada Jadi tinggal nunggu publishnya aja Wow Tinggal peresmian berarti ya? Iya Berarti kalau kita lihat nih Bener-bener ini pak ya VAP ini udah sampai Iya Udah dilirik sama perusahaan-perusahaan gede itu Ini ada peluang disini Iya peluang besar Boleh boleh Kalau menurut gua Xiaomi Kalau kita lihat harga HPnya ya Dengan speknya yang gahar Dengan harga yang murah Oh iya Gitu kan Mungkin VAPnya speknya gahar Tapi bisa harga 100 ribu Potnya kita nggak tahu Iya nggak tahu ya Gimana menurut lu tentang Xiaomi ini? Xiaomi 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 Menurut gua kalau lu melihat peluang bisnis di dunia VAP ini ya sah-sah aja sih Oh iya Bagus-bagus aja Karena kan Xiaomi memang suatu brand yang orang udah kenal lah Udah tahu Xiaomi ini kayak gimana Udah akrab juga ya Udah cukup terpercaya oleh para penggemarnya gitu Iya Jadi kalau Xiaomi mau bikin pot ya kenapa nggak gitu Betul Dan siapa tahu harganya bisa murah Bisa menarik para smokers-smokers untuk masuk ke dunia VAP Kenapa tidak? Kenapa tidak gitu loh Akankah direview sama gadgetin? Atau sobat HP? Kita tidak tahu Iya yang gua harapin sih kalau dari Xiaomi ini Kalau HP kan dia spek tinggi Harga murah Iya Nah itu kalau di VAP Gua harapin sih itu juga sih ya Udah pas siang itu dituangkan lagi ya Dituangkan lagi di VAP Walaupun tak kayak kena SNI ya Hei Udah tau pot sejuta ya kan Eh ada Orion Mi pot Orion Mi pot Terus ada yang dari DNA evolve apa gitu Oh ini Reflex BNB juga ya Reflex juta Reflex juta Biletbok kan ya Biletbok dibilang Oh AIO ya AIO Cuman buat AIO 8 juta ya lu ya Lah Emang AIO berapa? Skip skip Ya itu Xiaomi pokoknya kita mengharapkannya itu ya pak Ya betul Lanjut ke berita selanjutnya yang Sekian dulu Berita selanjutnya dari VAPMAX lagi Ilmuwan Inggris sedang kembangkan liquid dengan efek senyawa THC Oh karbonil Hehehe Dengan seolah karbonil rendah Inggris sebagai salah satu negara yang mendukung dengan kebijakan penggunaan rokok elektrik baru-baru ini terdengar kabar tengah membuat gebrakan dunia capping Para ilmuwan Inggris telah mengembangkan cairan liquid baru dimana liquid ini secara signifikan mengurangi emisi dari rokok elektrik Apa tuh emisi? Orang paham? Gue juga gak gak Bukan yang gak ngerti ya Gue gak paham Karena sama aja Karena emisi itu kan terkaitnya dengan Ini mungkin ya dengan mesin bahan bakar Bahan bakarnya Asap lah ya Ini kan uap Memang ada emisi juga? Ya gue gak tau sih Gimana ya dia maksudnya Liquid ini diupayakan bisa meminimalisir efek hasil pemanasan rokok elektrik terhadap kesehatan Oh Proyek yang berlangsung di Aberti University di Dunde atau Dunde gue gak tau bacanya Dunde Telah menciptakan formula cairan baru yang mengurangi senyawa karbonil berbahaya dalam uap yang dihirup sebanyak 72 hingga 100% Oh Senyawa karbonil ini adalah produk sampingan paling berbahaya dari pembakaran cairan rokok elektrik Oh baru tau gue nih senyawa karbonil katanya paling berbahaya Sekarang kamu tahu Beberapa diantaranya diklasifikasikan sebagai karsinogen atau diketahui menyebabkan cedera pada paru irreversibel Wow Masih tinggi banget pak Makanya gini Iya Untuk anak Gue yang gak SMA pening sendiri Tentu dengan senyawa karbonil lebih rendah bisa menghilangkan kekhawatiran para perokok yang berani ke vaping Ngerokok masih khawatir ke vap Harusnya lu khawatir masih ngerokok Wih Terang dikutip Just itu just Para peneliti menambahkan senyawa ini bisa ditemukan dalam teh hijau dan zaitun kelarutan rokok elektrik simulasi Menggunakannya untuk menangkap prekursor karbonil sehingga menghalangi bagian dari reaksi kimia yang menyebabkan Membentukannya Yang gue tangkap ini dia mau nyiptain jenis liquid yang lebih aman Iya Intinya dia mau berusaha memberikan inovasi untuk supaya para perokok katanya mau beralih ke vap Lebih terasa aman Oh jadi lebih aman Kandeng Kandeng Boleh itu dengan vap yang sekarang aja 95% lebih aman dari rokok Ini mungkin bisa 99% Banyak Apa 100% Pokoknya kita tahu kabar terbarunya dari Inggris Oh iya Untuk berita yang ini Jujur ya kita dukung aja Cukup kita dukung Karena kalau mau berpendapat juga kita bukan scientist Betul Kita gak punya basic ahli untuk menangkapi Hal-hal kimia-kimia Betul Yang penting kita tahu ini adalah berita positif Kita dukung Ya kan Intinya yang gue tangkap disini dia mau bikin liquid yang lebih aman Oke Kita dukung Sudah Kita jangan langsung underestimate ya Iya Jangan langsung Wah kontra nih gini 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 Ya Apapun yang positif kita dukung lah untuk majuan industri bersama Nah sekarang kalau kemarin gak ada bocor-bocoran tentang device Iya kan Ataupun tentang liquid Kari ini kita bawa Lagi-lagi tapi sourcenya dari Fabemags Ooh Fabemagsin Kenapa harus Fabemags lagi Fabemagsin 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 Tain Tain TNT dan Cloud Dripper Ajak Jeffrey Nicole luncurkan paperworks Nama liquidnya paperworks Malik kita baca dulu Paper Paperworks Two Nations Together dan Cloud Dripper Distribution Bekerja sama dengan aktor muda Jeffrey Nicole Untuk Meluncurkan liquid fabemagsin dengan nama paperworks Pada konferensi pers yang digelar hari Selasa Di Moonshine Dinner and Lunch Kuningan Jakarta Selatan Wih Aktor kelahiran 15 Januari 1999 ini Mengatakan tertarik untuk bergabung dengan TNT dan Cloud Dripper Dalam industri fabemagsin Karena percaya bahwa para pelaku industri ini sangat profesional Wih Ter-ranku Itadakimas Bapak Jeffrey Selain itu Jeffrey yang mengaku baru Fabemagsin Belum lama ini Mengatakan bahwa komunitas Vapers juga menyambut dirinya sebagai Vapers baru Dan tidak membedakannya dari Vapers lain Itu yang harus selalu kita lakukan kepada orang-orang baru Iya betul Jangan underestimate Karena itu Ya temen kita mau masuk Iya Mau lebih sehat Harusnya kita sambut Sambut dan dukung Betul Jangan lu ah nyubi lu Alu ini apa lu Vaping ini salah satu hobi dengan komunitas yang lumayan kuat Kuat menurut gua gitu Lanjut ya Sementara itu Aldi Eka Putra Co-founder TNT mengatakan bahwa Paperwork sebelumnya memang telah diluncurkan Namun belum menemukan ikon yang pas untuk produk tersebut Ketika ditanyakan apakah Nicole memutuskan untuk terjun ke dunia industri Vap Karena tren selebritis saat ini melakukan hal yang sama Aktor berdarah Minang tersebut membantahnya dan mengatakan bahwa sejak kecil Ia memang sudah memiliki hasrat untuk berbisnis Oh Berarti memang latar belakang dia pengennya berbisnis Pak Ya oke Tapi pas banget dia lagi baru nge-Vap Dan kebetulan Diajar Ada peluang Temen-temen selebritis yang lain kebetulan Lagi bikin Apa lagi gencar-gencar bikin liquid juga Bagus sih kenapa enggak gitu loh Oh iya Sekali lagi kalau tujuan untuk positivity Anjay Anjay Ya kenapa tidak gitu Oh iya Ya sekali lagi Ini bukan untuk kita gimana ya Untuk kita mau so-soan ngasih edukasi ya Tapi ini sebagai teguran juga buat kita Supaya kita selalu diingetin terus Kalau ada orang yang mau mencoba masuk industri ini Dan membuat sebuah geberakan baru ya Kita jangan underestimate Iya Karena kan Ya itu temen satu uap juga kan Anjay Anjay Ya kita Apapun yang positif harus kita dukung Betul Kita saling membantu Karena balik lagi Komunitas Vav itu sangat erat Mari bergandengan tangan Kalau menurut lu gimana nih? Bagus Pak Selebritis gue makin rame kayaknya Iya dengan selebritis Selebritis ini kan Kita Gue sih ngertiinnya Selebritis ini yang sering ada di TV Betul Kalau selebritis ini kan Mungkin udah dikenal sama orang Di luar Ya mungkin ada orang yang gak sering nonton Youtube Melihat dia di TV Jadi orang kenal gitu kan Punya masa lah Punya masa yang banyak Kalau menurut gue Jadi ya oke-oke juga buat Apa namanya Semakin membawa Vav ke dunia Dunia yang Dunia yang Ke permukaan lah Makin ke atas lah dia Jadi orang semakin teredukasi Semakin tahu Apa sih Vav? Oh ternyata begini Yang dulu underestimate soal Vav Bisa lebih terbuka Anggapan-anggapan negatif dari Vav Mungkin juga bisa dikurangin kan Oke oke Itu juga harus ini ya Dari komunitasnya juga Harus lebih Mengedukasi Mengedukasi Ya bener Bener-bener Yang harus kenceng di Vav ini Kalau menurut gue Edukasi nya sih Edukasi nya dulu Jangan sampai ada misconception Betul Lanjut ke bocoran liquid Kedua Candu 2.0 Waduh Siapa lagi? Awkarin Awkarin Emang ada yang bersama ya? Ini rasa apa sih kuda ya? Rasa kuda Berita ini datang dari Vapindo 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 official Trending YouTube 18 saat ini Ternyata video Beteng pantai Wow Video candu eliquid ternyata Dalam koraborasi Awkarin Dan produsen-produsen liquid nasional Seperti Preva.id, My Juice Indonesia Tom Vapor Vaporizer Jakarta Distribution Serta VapOn Menggembarkan trending video Apa? Trending YouTube Indonesia Candu eliquid Ada video klip? Enggak, ini video klip Akal bagai Cang Mari kita lihat Ini ada Instagram officialnya juga Buat eliquid ini Candu Candu.eliquid Candu Your positive addiction Let us introduce you Our new collaborative liquid By With Alkari By With Alkari With an addictive Positivity Bukan With an addictive Positivity With an addictive Strawberry cheesecake Strawberry cheesecake lagi bro Gadeem Gadeem Strawberry cheesecake with cream cracker Flavor Mungkin dia mau mendongkrak Masak aja Strawberry cheesecake lagi Oh bisa jadi Kenapa nggak gitu loh Ya betul Ya tapi yang penting kalau kolaborasi Jangan sampai ngurangin kualitasnya lah Pak ya Betul Makanya balik lagi Jed Edukasi nya tuh yang penting Iya betul Dan gue harap sih ini Strawberry cheesecake nya Ini akan jadi strawberry cheesecake yang beda Betul Iya betul Gue harapan gue sih gitu Tapi ada cheesecake yang bedaa Jangan sampai pas kita nyoba Udah kelar gitu Gak ternyeng-nyeng lagi gitu ya Gak ternyeng-nyeng lagi gitu ya Gak ternyeng-nyeng lagi Jangan Gak ternyeng lagi Gak ternyeng lagi Betul Ini caption nya Project yang sudah dikembangkan bahkan semenjak Indobrew belum ada Iya kan Oh iya Semoga dengan project ini Industri Fab Indonesia bisa bangga dengan flavor khas Indonesia Karena kali ini USA belum tentu bisa membuatnya Gak ternyeng Gue suka nih yang gini-gini Heee Nah memang harus gitu sebagai brewer tuh harus pede Iya harus pede dulu Itu yang terpenting gimana lu bisa bikin liquid yang enak Kalau lu sendiri aja nggak pede gitu Betul Bagus-bagus Indobrew Tapi Serikaya Serikaya tuh emang ada di sini doang ya Serikaya nggak apa-apa Kalau Master tuh Serikaya ya? Bukan anjing nanas kubelan nas Oh sorry 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 Serikaya nggak apa-apa Serikaya gue lupa gimana rasanya Oh selai roti deng Iya Ya kalau menurut gue Ini unik nih Ini liquid cukup unik kalau menurut gue Karena Serikaya gue nggak nggak Apa mungkin gue kurang lama di dunia pek Kita bertiga kurang pernah mendengar Iya kurang pernah Serikaya Belum pernah ya Kayaknya ini pertama kali kita denger Serikaya ya Seri Indobrew ini Good job Indobrew Kalau nggak salah Serikaya tuh yang Buahnya tuh Buah apa? Buah yang Mengandung banyak air Mengandung banyak air Oh iya Ya sudah Ini juga Ini bukan Sebenernya bukan bocoran sih Udah rilis ini Bisa di beli Iya Bisa di beli-beli di VSS Malang Bisa Butter toastnya sih gue penasaran sih Iya Enggak Lu pernah nyobain Dua penyak gue nggak sih? Belum Yang pernah lu bilang Enak ini yang blueberry yang gue bilang Oh yang lu kasihin gue ya Itu butter toast Faradah kayak gitu Oh Masih istri kayak ini lanjutannya gitu Oh enak ini kayaknya pak Ya kita coba aja ntar kalau ada kesempatan ya Ya sudah Sekian dulu Berita dan Bocoran-bocoran liquid yang bisa kita sampaikan pada kali ini ya Hai Itadakimasu Bagaimana menurut lu Tentang berita-berita yang kita sampaikan Kalau cukup membantu Atau sedikit menambah pengalaman lu Coba tolong komentar Iya Kita ngobrol-ngobrol lah Iya Bercakap tanam lagi Apakah kita terlalu cepat ngomongkan beritanya Betul Kritik sangat diperlukan Iya Supaya kita introspeksi juga Karena kalau bisa jujur ya Ini konten lumayan berat Dan Butuh kritikan memang Betul Gitu kan Soalnya ini Masih baru juga kan Iya masih baru masih dua episode Jadi kita mengharapkan kritikan Betul Gitu kan Jangan lupa di subscribe Dan juga dinyalakan tombol lonceng Di samping tombol subscribe Karena Biar lu gak ketinggalan Video-video yang Edukatif seperti ini Betul Share Share juga Kalau ini share Edukasi Karena iya betul Jangan lupa juga di follow IG Genting Pantai Karena semua update-an disitu semua Iya kan Ya sudah bertemu di video AADV dan beruap selanjutnya Cap Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa